130 calon tenaga kerja di kota Bau-Bau mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan khusus. Mereka berlatih perbengkelan dan pertukangan. Dalam pelatihan ini melibatkan tim pengajar dan pendamping yang profesional, dengan harapan lahir pekerja profesional di bidang masing-masing. Sejumlah kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk melahirkan pekerja profesional. Di antaranya peserta disabilitas mendapat pelatihan tata rias wajah. Kemudian program on-job training atau pemagangan yang diikuti sebanyak 30 orang peserta dengan hasil cukup memuaskan. Dengan kinerja yang profesional, dipastikan tingkat penerimaan kerja akan lebih meningkat, sehingga akan mampu menekan angka pengangguran di kota Bau-Bau. Dari 22 itu data angka pengangguran kita kan 5,38. Ternyata di tahun 2023 itu sudah turun hingga 4,17. Dan itu cukup signifikan sebenarnya. Karena untuk menurunkan satu digit itu signifikan sekali penurunannya. Dengan harapan misalkan ada pelatihan-pelatihan seperti ini, ini menjadi trigger. Tiga maksudnya itu adalah mempercepat laju penurunan angka pengangguran. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan angka pengangguran kita lebih bagus dibandingkan dengan ini. Selain memberi pelatihan, Dinas Tenaga Kerja juga telah bekerjasama dengan perusahaan besar di kota Bau-Bau, memudahkan pembukaan lapangan kerja baru. Terima kasih telah menonton!